Pemirsa aksi pencurian motor kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini sebuah kantor sekretariat perbankin menjadi sasaran curanmor. Pelaku berhasil membawa kabur satu buah sepeda motor Honda B yang tengah terparkir. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat proses terjadinya kasus pencurian motor di kantor sekretariat perbankin di Jalan Kapten Tsujono, Kelurahan Palimah, Kecamatan Kota Baru, Jambi pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku tampak mengenakan helm, kaos berwarna hitam dan berjelana pendek. Seorang pelaku curanmor berhasil membawa kabur satu buah motor merek Honda B. Awalnya pelaku hendak menggondol motor yang berwarna hitam, namun karena tidak bisa dihidupkan, pelaku membawa kabur motor lain di parkiran tersebut, yang diduga dengan menggunakan kunci T. Sayuti, staf sekretariat perbankin Jambi mengatakan, ini merupakan pertama kalinya kantor sekretariat perbankin mengalami kejadian tersebut. Ia mengaku tidak mengenal pelaku dan belum pernah melihat pelaku sebelumnya. Motor yang dicuri diketahui milik anak pelatih di sekretariat perbankin tersebut. Warna hitam tapi mungkin tidak jadi, pindah ke motor satunya lagi lalu dibawa motor lewat di depan kantor. Itu motor yang dicuri itu motor petugas pembangkit? Tidak, motor anak pelatih dari perbankan baru ini perjalanan pertama selama saya disini. Sudah dilaporkan kasus ini? Sudah ketemu dari perbankan baru ini. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Kota Baru. Dimasan Jaya, Fazil, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!